Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Handan Youtuber Seperti biasa, saya mengucapkan terima kasih Pada pihak-pihak yang telah Mendukung channel saya Dengan cara subscribe Like Memberikan komentar Dan share video saya ke sosial media yang lainnya Tidak lupa Saya mengucapkan terima kasih Pada pihak-pihak yang telah berbagi pengetahuannya Dan yang paling utama adalah Semoga keselamatan dan kesehatan Ada pada diri kita semua Amin Nah di video kali ini Saya akan membahas mengenai rumus IF IFnya bisa dikatakan IF bertingkatnya Dulu di video sebelumnya Saya sudah menjelaskan rumus Tapi itu IFnya tunggal Sekarang bertingkat Apa itu yang dimaksud dengan IF bertingkat Untuk lebih jelasnya Saya sudah menyiapkan sebuah tabel Ini ada nilai pelajarannya Nilai pelajaran Dan nomor 1-10 Ini ngarang ya Datanya ngarang Nama siswa Asep Nilainya matematikanya 95 Budi Nilai matematikanya 75 Cacep Nilai matematika 55 Deni nilainya 30 Erwin nilainya 85 Barit nilainya 70 Hubung nilainya 60 Hasan nilainya 90 Irfan nilainya 40 Dan jajang nilainya 80 Kalau ini grade-grade disini Sudah saya tempatkan ya Kriterian Yaitu Dengan Mulai Nilai 90 Ke atas Dari mulai 90 Dia grade-nya A Nanti kita Menjadi Warna ini ya Pink Terus nilai 80 Sampai 89 Grade-nya B Berwarna kuning Nilai 60 Sampai 79 Grade C Berwarna hijau Nilai 40 Sampai 59 Grade-nya D Berwarna biru Nilai 0 Sampai 39 Berwarna Apa ya Ungu ya Grade-nya E Ini Kalau datanya 10 ini Tentu bisa Kita lakukan secara manual Tapi terbayang Misalkan Jumlah murinya Sampai ratusan Katakanlah Kita mau Mengolah data ya Mengolah data Sampai ratusan Tentu Akan Sulit Bisa jadi Kemungkinan Daksalah Oleh karena itu Kita gunakan Rumus Ip Nah Sebelum Menggunakan Rumus Ip Saya memilih Menerapkan Warna Dulu ya Nah Saya kasih Warna Dulu Nanti Biar Nanti Pas kita Isi Rumus Itu Warnanya Langsung Muncul Oke Untuk Memberi Warna Kita Sorot Sel yang Mau Diisi Ya Sudah Disorot Semua Lalu Disini Ada Menu Conditional Formatting Tetap Ya Masih Conditional Formatting Nyuruh Lalu Disini Ada Select Arrow Type Table Kita Pilih Yang Format Only Sales That Contain Disini Ada Pilihan Format Only Sales With Kita Pilih Yang Specific Text Containing Kita Biarkan Containing Nah Kita Isi Yang Mengandung Nilai A Nah Nilai A Itu Warnanya Apa Ini Merah Muda Yang Ini Kita Pilih Disini Menu Format Langsung More Color Disini Ya Nah Pilih Oke Jadi Kalau Disini Oke 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 Lagi Kalau Disini Tidak Ada Pilih Yang More Color Ya Sesuai Warna Yang Kita Cari Klik Oke Lalu Oke Lagi Pilih Oke Lagi Oke Untuk Memberikan Warna Berikutnya Kita Menggunakan Conditional Format Lagi Lalu Pilih Manager Rules Nah Ini Sudah Tadi Ada Ya Sudah Kita Setting Warna Merah Muda Sekarang Kita Setting Warna Kuning Hijau Biru Dan Ungu Oke Kita Pilih Yang New Rule Berikutnya Ini Udah Tetap Udah Disorot Ya Sel Yang Kita Maksud Nah Disini Selebaru Type Kita Pilih Format Only Sales Content Lalu Format Only Sales Suite Kita Pilih Yang Specific Text Di Containing Kita Pilih Ini Jangan Dicek Tetap Containing Tidak Usah Memilih Yang Lain Ini Ada Pilihan Containing Not Containing Beginning With Ending With Kita Tetap Pilih Containing Berikutnya Nilai B Nilai B Kita Format Berwarna Ada Kuning Disini Kita Pilih Oke Oke Lagi Nah Ini Baru Dua Tambahin Lagi Disini New Lalu Format Only Sales Content Kita Pilih Di Format Only Sales Suite Kita Pilih Specific Text Containing Lalu Kita Isi Warna C Kita Pilih Warna Itu Format Lalu Warna Hijau Oke Dan Oke Berikutnya Masih Tetap Yang Disini Jodol Pilih Format Only Sales Date Content Pilih Pilih Specific Text Containing Kita Pilih Yang Grade D Format Warna Biru Oke Oke Ini Berenpat Tinggal Satu Lagi Berikutnya Menurut Menurut Format Format Reset Content Specific Text Containing Kita Kasih Grade Format Untuk memberi warna Lalu kita Pilih Warna Umum Oke Oke Nah ini kan udah semua Merah Kuning Merah Mudah Kuning Hijau Biru Kita Pilih Yang Ini Apply Apply Baru Kita Oke Nah ini warna Kita Udah Surat Ya Udah Pilih Berikutnya Kita Tentukan Rumus Tempatkan Kursor Di Disini D3 Untuk Melihat D3 Disini Ada Kelihatan Nah D3 Oke Sekarang Kita Pilih Ketik Aja Sama Dengan If Kurung Buka Kita Pilih Cell Nah Cell Yang Dimaksud Jika C3 Nah Nilainya Berapa nih Kriteri Yang kita Lihat Disini Ya Lebih Besar Atau Sama Dengan Ini 90 Maka Grade Nya A Berarti Komak Tanda Kutip Karena Text Ya A Tanda Kutip Lagi Koma Ini Bisa Koma Bisa Titik Koma Tergantung Laptopnya Setting Laptopnya Setingannya Koma Nah Ini Kan Baru Gradient Yang Pertama Kriteria Yang Pertama Kita Ketikan Kriteria Berikutnya Lalu Tetap Kita Lanjutkan Dengan Tekan If Kurung Buka Ini Kan Masih C3 Nah C3 Gradient Yang Berikutnya Adalah Lebih Besar Atau Sama Dengan 80 Nah Mulai Menarik Nilai 80 Sampai Dengan 89 Harus Bernilai B Koma Tanda Kutip B Tanda Kutip Lagi Koma Lagi Berikutnya Untuk Gradient Yang Ketiri C Kita Masih Di Sel Yang Sama Ya Kita Lanjutkan Lagi Kurung Buka C3 Jika Nilainya Apa Nih Yaitu 60 Sampai 79 Nilainya C Berarti Lebih Besar Sama Dengan 60 Nilainya Apa C Koma Tanda Kutip C Tanda Petik Lagi Berikutnya Koma Kriteria Berikutnya Yang Keempat 40 Sampai Dengan 59 Berarti Jika C3 Lebih Besar Atau Sama Dengan 40 Ini Nilainya Apa D Nah Kalau Tidak Sesuai Nilainya Tidak Masuk Ke A Tidak Masuk Ke B Tidak Masuk Ke Grade C Tidak Masuk Grade D Maka Berikutnya Adalah Grade E Langsung Kita Katakan Tanda Petik Grade E Terus Kita Berikan Gunung Tutup Ada Empat Kali Oke Bukan Sudah Sesuai Untuk Asep Dengan Nilai Matematika 95 Grade A Betul Betul ya Karena kriterinya Disini Ini Lebih Besar Daripada Lebih Besar Atau Sama Dengan 90 Maka Green A Dengan Warna Merah Mudah Dicocok Nih Ya Coba Asap Nilainya 95 Berarti Green A Maka Warnanya Merah Mudah Oke Nah Kita Kita Bisa Kopikan Kebawah Seperti Ini Ya Atau Kalau Mau Cepat Ini Andoy Kalau Datanya Ratusan Tentu Ini Kurang Efektif Bisa Lebih Cepat Yaitu Dari Sini Sudah Terlihat Tanda Place Double Click Mouse Yang Kiri Nah Langsung Kita Bisa Lihat Cek Yang Budi Sudah Langsung Otomatis Budi Nilai 75 Disini Kriterianya Yaitu Grade C 75 Warna Hijau Sama Ya Oke Berikutnya Cecep Nilai 55 Ini Kan Masuk Kesini Nilai D Warna Biru Yang Denny Nilai 30 Nah Ini Masuk Ke Warna Yang B Erwin 85 Nah Masuk Kesini Ya Nilainya B Sama Buny Oke Cukup Jelas Ya Kalau Misalkan Kurang Jelas Bisa Diulang Videonya Ya Dan Yang Terpenting Adalah Harus Dilatih Harus Latihan Kalau Tidak Dilatih Biasanya Lupa Tapi Kalau Sering Dilatih Biasanya Ingat Mudah Mudah Ingat Ya Oke Silahkan Berikan Like Berikan Komentar Juga Berangkat Ada Kritik Ataupun Saran Jangan Lupa Dukung Channel Saya Dengan Cara Like Videonya Lalu Subscribe Channel Saya Dan Jangan Lupa Nyalakan Lonceng Supaya Teman Tidak Ketinggalan Video Berikutnya Semoga Bermanfaat Bila Hitapi Kuali Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaat 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 Terima